Intro Aniaya tetangga sendiri hingga babak pelur Bariga desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Akhirnya harus berurusan dengan polisi Akibat perbuatannya tersebut pelaku juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Di balik jeruji pejara Dengan niayaan tetangga sendiri hingga babak pelur ini diketahui terjadi pada 20 Januari kemarin Berawal saat korban Damonsawa Prahosta, warga desa Watulimo dan pelaku Wiwit Nur Ehsan Warga desa Watulimo berada di kawasan simpang 3 JLS perbatasan desa Perigi dan desa Karangandu Kecamatan Watulimo Tanpa sebab yang jelas pelaku memukul korban hingga terjatuh Ironisnya meski korban sudah terjatuh pelaku masih melanjutkan pukulannya hingga korban tak berdaya Kapol Rastu Renggalek KKBP Didit Bambang Wibowo mengatakan setelah dilakukan proses penyelidikan Tak menunggu waktu lama pasca kejadian Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan petugas di kawasan campur darat Kabupaten Tulungagung Pelaku melakukan pengenayaan terhadap korban yang korbannya sampai sekarang masih di bawah Untuk motifnya sendiri ya cekcok ya cekcok ya cekcok antara pelaku dan korban Saat ini pelaku beserta sejumlah barang bukti berupa kaos oblong yang dipenuhi bercak darah Sudah diamankan di Mapuras Terenggalek guna proses hukum lebih lanjut Akibat perbuatannya ini pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara Terima kasih telah menonton